oke yep strike ini wah ada ikan indah itu ikan indah ikan ias tunggu selamat menikmati selamat menikmati oke pada sahabat youtube dan kesempatan saat ini terjadi kucang dari arah laut yang warna lagi terlihat menggelap tadi mendungnya luar biasa kemudian karena tiupan angin mendung atau luar gelap ya kemudian berpindah ke arah daratan oke para sahabat youtube dan dosa-dosa saya melihat ada sebuah perahu nelayan yang baru pulang dari melaut karena situasi cuaca yang tidak bagus ya di laut sehingga cepat kembali ke pantai dan itu sudah berada di bibir ombak kemudian ada teman-teman nelayan kemudian membantu dari labuhan nelayan putra bahari ke labuhan pasies sepakat memang dalam kondisi ini kawasan pantai sepi karena baru saja angin kencang ya dan awan gelap seperti akan terjadi hujan tapi tidak terjadi hujan awalnya tadi sang nelayannya hanya sendirian ini tidak ada yang menyensong ya di pinggir pantai tapi alhamdulillah kemudian datang teman-teman nelayan yang lainnya untuk membantu menaikkan biduk ke atas pantai alhamdulillah nah itulah persahabatan teman-teman di labuhan nelayan ini walaupun dalam situasi cuaca yang tidak bersahabat pada saat ini namun tadi saya masih sempat melihat masih ada sejumlah pengunjung yang berdatangan ke kawasan pantai tentu saja mereka adalah yang berada di sekitar kota pereman dan ya tidak lihat tadi saya pengunjung yang datang dari luar provinsi tapi mungkin di lokasi lain ya dari kawasan pantai gendoriah ini saat ini saya berada di kawasan pelabuhan nelayan arah selatan dari kawasan utama pantai gendoriah inilah suasananya yang dapat kita lihat pada saat ini dan cuaca menggelap di langit ya alhamdulillah dengan berkat bersama-sama ya hidup nelayan ini dapat mencapai ke atas pantai yang jauh dari jangkaun ombak sebab pada saat ini kondisi cuaca memang lagi belum nyaman ya masih terbilang ekstrim walaupun tadi gelap sekali Di arah laut Tapi alhamdulillah sampai saat ini Tidak terjadi hujan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton